Salam Media Sriwijaya Untuk menjaga kamtip mas di sepanjang polerairan singkat musih, perlu adanya kerjasama dan sinergitas semua komunitas maritim di Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel. Apalagi dalam waktu dekat akan ada pengamanan jalur perairan menjelang Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Direktur Polairut Polda Sumsel Kombes Pol Andreas Kusmaedi menuturkan kegiatan pembentukan komunitas maritim di Sumsel, baik itu TNI Polri dan pemerintah serta stakeholder terkait terlibat dalam pengamanan di jalur perairan. Hari ini kita melakukan pertemuan dengan komunitas maritim di Sumsel untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan masing-masing yang mana selama ini sudah terjalin ungkap dir Polairut Polda Sumsel Kombes Polisi Andreas Kusmaedi didampingi Wakil Direktur Polairut AKBP Zahru. Kamis 15 Desember 2022 Kombes Polisi Andreas Kusmaedi mengatakan agenda utama dalam pertemuan tersebut, terutama pada pengamanan Natal dan Tahun Bari, Nataru, untuk personel Polairut Polda Sumsel menyiapkan 25 personel, 5 unit speedboat dan kapal motor yang akan beroperasi selama 24 jam. Ini belum termasuk gabungan dari TNI, pemerintah dan stakeholder lain. Untuk pelaksanaan pengamanan di bawah Komando Karoops di beberapa wilayah yang menjadi titik patroli seperti daerah bom baru Tanjung Siapi-Api dan lokasi wisata seperti Pulau Kemarau, termasuk kita melakukan koordinasi dengan Polda Samping seperti Bangka Belitung dan Jambi Ujarnya. Sementara itu salah satu, stakeholder yang terlibat dalam komunitas maritim Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili Kepala UPT DASDP dan Penyelenggara Angkatan Laut, Johan Wahyudi menyambut baik terselenggaranya komunitas maritim tersebut diharapkan dengan adanya pembentukan komunitas ini nantinya semua pelabuhan yang ada di Sumatera Selatan bisa berjalan sesuai dengan peraturan. Ini penyatuhan atau sinkronisasi antar instansi, karena di perairan itu banyak instansi, untung untuk wilayah perairan Sumsel sendiri ini masih banyak yang perlu dibenahi, diharapkan pelabuhan-pelabuhan sesuai harapan, harapnya. Salah satu pembenahan yakni seperti penertiban-penertiban harus sesuai arahan undang-undang yang mana dalam sentral pelabuhan itu harus ada pelabuhan umum. Pemerintah harus membentuk pelabuhan umum jika pelabuhan umum belum ada bisa membentuk tersus atau tuks namun jika pelabuhan umum sudah ada dan terbentuk tuks itu tidak ada ujarnya. Pembentukan-pembentukan tersebut harus sesuai dengan konsep tata ruang yang mana pelabuhan terkonsentrasi di satu titik. Tidak boleh semua titik sungai ada pelabuhan karena bisa mengganggu juga ekonomi sosial masyarakat. Karena nggak semua fungsi sungai itu untuk pelabuhan karena sungai bisa untuk air bersih untuk masyarakat nelayan dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat sudah ada di situ dan jangan karena adanya tersus masyarakat yang disalahin jelasnya. 5.000 sampai 6.000 pergerakan satu bulan. Saya hanya bicara mengenai fakta dan data saja. kemudian fakta dan datanya ada 3 tempat 3 tempat-tempat disini yang memang sangat kredit terjadi sering terjadi kapal kandas kecaraan. Nah memang dengan forum ini kami juga berharap benar-benar tadi kata Pak Jetborne jadi memang kita butuh koordinasi dan jinergitas. Burun lagi tersus kita Pak. Itu sekitar 112 tersus. Sangat besar potensi daripada Pak Embang ini Pak. Ya mohon maaf kami juga keterbatasan anggota keterbatasan fasilitas terutama kapal patroli makanya terima kasih Pak buat tempat dan waktunya sehingga kita dapat menggari komunikasi dan koordinasi. Karena kedepannya kami memang undang-undang mengambangkatkan sebagai koordinator tinggi Pak. Cuman kalau saya fakta di lapangan kami juga terbatas Pak. Buat wilayah kemampuan kami dan ini dibutuhkan jinergitas maksimasi sangat mendukung saling untuk kegiatan membutuhkan komunikasi tanah ini di jabat. Jadi mohon maaf begitu. Maaf kasih ya Pak ya. Jadi saya sangat yang menjadi hal informasi yang ingin kami sampaikan mungkin terlalu di layar itu misalkan sisi apa ya yang akan kita lakukan sisi percetahan bisa langsung kita teruskan menjadi masalah. Tapi dari sisi kapal pedalaman ini mungkin dulu ada wadah gabungan pengusaha kapal pedalaman Pak Juhan di seluruh provinsi tahu tapi kami melihat ini perjalanannya waktu ini sudah beropetif ya mungkin ini salah satu wadah juga yang perlu dikembangkan kembali hari ini kita mengadakan pertemuan dengan komunitas maritim di Sumatera Selatan untuk sinergikan kegiatan-kegiatan kegiatan masing-masing yang mana selama ini memang sudah terjalin silaturami atau komunitas tetapi sudah berhenti cukup lama jadi kita aktifkan lagi agendanya Pak? agendanya untuk yang paling utama dalam waktu dekat ini yaitu pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah perairan Polda Sumsel ini kalau jumlah personil dari kita sendiri Pak? kalau dari polair kita libatkan kemarin 25 orang dengan 5 speedboot dan kapal motor kita untuk operasinya 24 jam atau seperti apa? 24 jam nanti pada saat operasi Lilin yang dikomandui oleh Karoob kita akan stand-by 24 jam dengan pengaturan pembagian anggota wilayah patroli Pak? wilayah patroli kita nanti di Bom Baru Tanjung Api-Api kemudian perairan Sumatera Selatan daerah-daerah wisata seperti Pulau Kemaro dan yang lain-lain sudah jadi nanti kita koordinasi dengan Polda Samping yang ada perairan di Bangka Belitung dan di Jambi terintegrasi intinya ini sudah operasi nasional terkaitan kegiatan kita hari ini ini kan penyatuan artinya kita sinkronisasi antar instansi karena di perairan banyak instansi yang harus kita satu-satunya persepsi berdasarkan peraturan berlaku untuk perairan sendiri perairan sumso sendiri ya maka tadi memang masih banyak yang harus dibenahi nanti ke depan dengan adanya terbentuknya tim maritim ini kita harapkan semua pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Selatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan pasal satu pembendahan itu bagaimana Pak Pak? contohnya penertiban-penertiban tadi kan memang sebuah arahan undang-undang bahwa memang sentral dari pelabuhan itu adalah pelabuhan umum berita harus menyediakan pelabuhan umum kalau pelabuhan umum belum ada boleh terbentuk TERSUS atau TUKS tapi ketika pelabuhan umum sudah terbentuk ya harusnya TUKS itu tidak ada contoh kita ambil di darat seperti terminal dulu dari bawah ampera sampai kejaga baring itu bentuklah terminal-terminal liar ini sebenarnya tidak liar dia atur dengan undang-undang tapi sesuai dengan tata ruang dia harusnya terkonsentrasi di satu titik tidak boleh ada setiap sungai itu dijadikan pelabuhan tidak boleh karena itu tadi pengaruh terhadap sosial masyarakat juga contohnya tadi kan mengganggu karena tadi sungai itu kan hanya bukan untuk pelabuhan saja bisa untuk air bersih bisa untuk masyarakat belayan segala macam kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat sudah ada di situ jangan gagal ada TERSUS kok masyarakat disalahkan jadi kita kedepannya memang kita benahi dia terkonsertasi di satu titik rawanan tindak kriminalitas juga menjadi salah satu kalau itu mungkin mungkin pengaruh juga karena ketika banyak-banyaknya ini susah mengontrol dari yang pada kepolisian apa Pak dengan nama jawabannya Pak Pak? saya Johan Pak Yudi dari sebagai kepala UPTD penelenggaran ISDP dan lakukan laut di Sukusaw apa pelabuhan di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati